Halo guys, welcome back to my channel, kembali lagi dengan gue Bang Per di Perngko Gaming Jadi pada video kali ini gue akan membahas seputar gold bar ya guys Tips mencari gold bar dengan mudah tanpa resparming di job combat Dan apa saja yang cepat dijual dan lumayan harganya Oke, tanpa masalah sih, karena takut pasti, langsung cek hidot Udah becek, aki-aki kejedot Nah guys, yang pertama kalian yang harus jual adalah Tree Oil Tree Oil itu cepat lakunya guys, dan harganya lumayan tepat Sekitar 18 GB satunya Dan kalian bisa mendapatkan dengan menanam Yenco C1 Yenco C1 Dapat 16 ya guys Coba kita tebang lagi Guys, kita cek dapet berapa Dari 30 Dari 30 Dari 30 Dari 50 Dari 50 Tiga Carlisian Sama itu maksimal lima per hari ya guys bebek lima dan ayam lima ya guys berhubung bebeknya sudah habis jadi gue ini ayam ya guys gue ini ayam ya guys gue ini gue ini ayam ya guys jadi 8 ya guys 8 itu satu ayam kalau bebek itu bisa sampai 12 atau 11 ya guys satu hewannya satu ekornya maksud gue astaga astaga tas kupul pantasan enggak dapat lagi hei rugi ya guys jadi kalian jangan sampai poli atasnya ya gila pakai gua tadi nah untuk folder sendiri itu harganya 36 GB persatunya dan sehari itu bisa mencapai antara 100 Foul Feather lumayan ya Pak itu sehari 3600 GB dari dari Foul Feather dan barang ketiga adalah basspine basspine itu lumayan ya Pak udah bahannya mudah dapatnya eh harganya juga lumayan itu lebih apa ya ya lebih cepat dari Foul Feather lah lakunya itu paling cepat aku ya harganya itu satuannya itu 33 GB guys kalau untuk basspine dan dimanakah basspine itu berada itu di map combat 60-an keatasnya dan map 60-an di atas itu gathering timnya cuman ada satu maksudnya ada di satu map saja dimanakah itu oke langsung saja kita ke T nah guys gua sudah sampai ke tempatnya guys dimana ada basspine itu berada dan tempatnya itu adalah di mode Swim di mode Swim ya guys di sini mengandung resource level 6 ya coba kita langsung saja ngobrol dengan si edwin ini nah ini dia basspine ya basspine jadi pengharinya itu maksimumnya 180 ya guys jika kalian tahu tempat resource level 6 yang ada gathering timnya silahkan komen aja ya oke itu lumayan ya Pak 180 dikali 33 itu antara 6000annya 6000 GB dan itu cepet banget aku ya guys asli nanti kita hitung-hitung aja di akhirnya lagu sudah menjual barangnya semua dan barang yang keempat adalah woodcore woodcore itu adalah resource level 2 ya guys dan tempatnya ada di map level 10 ke atas ya jadi ya kalau nggak salah oke langsung saja kita ke TKB nah guys kita sudah sampai ke tempatnya ya eh jadi barang keempat adalah woodcore dan tempatnya ada di blade hunter grand gathering tingnya ya hey aduh ini ada dimana-mana ya Pak my name is Jeff nggak ada apa-apa nah ini dia kalian biasa maksimalnya cuma 180 per hari ya itu per resource level ya mau dimanapun mapnya oke kita balik ya kita lanjut ke barang yang lain nah guys jadi untuk barang kelima adalah film fabric, polymer cutting, practical fender dan bulletproof keramik ya keempat barang itu wah gila sih harganya terutama film fabric ya dan practical fender kedua barang itu mahal dan cepat lakunya dan kalian bisa cek video gua yang sebelumnya untuk mendapatkan film fabric dan polymer coating gua sudah simpan linknya di deskripsi tinggal kalian pencet aja ya Pak okey 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 go play Wow banyakan guys gila kan hehehe buat sekarang kita cek 109 200 tadi GB kita 77 ya guys sekarang 109 200 berarti nambah berapa ya Nah kita hitung lumayan ya Pak seharinya 32200 untuk job combat dan ini masih separuh ya guys nanti kalian saksikan saja part 2 nya ini masih part 1 saya bikin oke sekian video saya kali ini jika kalian suka silahkan like subscribe dan share ya guys agar channel ini bisa berkembang seperti channel-channel tetangga ok thank you for watching see you you